Saudara kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di KM 253 Tol Pejagaan Pemalang, Jawa Tengah. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Kecelakaan terjadi diduga karena pinggiran tol ada pembakaran rumput yang membuat jalan gelap hingga mengakibatkan tabrakan beruntun. Ada 10 mobil yang terlibat kecelakaan dan satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban kini dirawat di dua rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah mobil yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di kilometer 253 Tol Pejagaan Pemalang di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah ini telah dievakuasi pada minggu petang, Saudara. Petugas juga masih mendata kendaraan maupun jumlah korban. Dilaporkan ada 10 mobil yang terlibat pada kecelakaan ini. Empat mobil diantaranya sudah dipindahkan ke gerbang Tol Pejagaan Berbes, Jawa Tengah. Sementara itu kendaraan lainnya masih dalam upaya penanganan dari petugas. Seorang saksi mengatakan, Saudara, peristiwa bermula saat adanya asap tebal yang menutup badan jalan. Jalan gak kelihatan. Ada asap? Ada, banyak asapnya. Pokoknya mobil itu gak kelihatan semua. Pelan semua? Iya, pelan. Saya pelan saya itu. Nah terus tiba-tiba? Melihat asap. Terus tiba-tiba setelah pelan? Nah, setelah pelan itu tebal di belakang. Jumlah korban luka terdata ada 19 orang dan 1 orang meninggal dunia, Saudara. 15 korban luka diantaranya dibawa ke rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung Berbes. Sementara itu 4 korban lainnya dan juga 1 korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Bakti Asih Berbes, Jawa Tengah. Beberapa keluarga korban berkumpul di depan ruang IGD menunggu proses tindakan dari petugas medis. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kecelakaan yang terjadi di tol pejagaan Pemalang Berbes, Jawa Tengah ini, Saudara, telah bergabung bersama kami, Jurnalis Kompas TV. Ari Himawan. Selamat malam, Ari. Apakah evakuasi mobil yang terlibat kecelakaan ini masih berlangsung? Ya, selamat malam, Yafir. Dan juga Saudara, hingga malam ini sudah selesai evakuasi 13 mobil yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 253 tol pejagaan Pemalang. Kedaraan yang terlibat kecelakaan di tol kilometer 253 ini dibawa ke pintu tol pejagaan untuk dilanjutkan pendidikan oleh siap kepolisian. Dan hingga kini, apakah kepolisian sendiri memastikan bahwa penyebab kecelakaan terjadi karena asap sebal yang ada di sekitaran jalur tol, sepatnya di jalur tol dari Jakarta ke arah Semarang. Memang, Yafir dan juga Saudara, jika di musim kemarau di Kabupaten Berbesi ini, warga biasanya membakar bekas-bekas gerami tanaman padi, sehingga ini bisa menyebabkan asap-asap itu bisa mengumpul di jalur tol. Dan abad kepolisian sendiri, saat ini masih mengimbau kepada warga maupun pihak-pihak yang agar tidak membakar kami di sekitaran jalur tol. Dan berikut petikan wawancara kami dengan kasat lantas Polres Berbes AKP Edi Sukanto. Asap dugaan sementara karena kabut ataupun asap, itu pengendara mengurangi tepatan dan ada juga yang berhenti, maka terjadilah tabrakan. Untuk korban meninggal, identitasnya Saudara Muhammad Sikit dari KPM Bunda Cipik AG 1870M. Ya, dari keselakaan beruntun di tol kilometer 253 tol penjagaan Pemalang, satu orang meninggal dunia yang sebenarnya identitasnya belum diketahui dan ada 19 orang terluka. Dan kebanyakan dari mereka luka ringan dan mendapatkan rawat jalan di dua rumah sakit, Yafir. Lebih detailnya bagaimana penanganan dari korban luka maupun korban meninggal, apakah sudah tertangani dengan baik semuanya? Ya, Yafir dan juga Saudara. Dari 20 orang yang dibawa ke rumah sakit, ada dua rumah sakit di Berbes yang menjadi rujukan panah korban, yaitu di rumah sakit Baksi Asi Berbes dan juga di rumah sakit Mutera Bunda. Mereka mendapatkan perawatan medis dengan baik dan dari pantauan kami juga hingga malam hari ini ada yang masih mendapatkan perawatan karena memang jumlahnya banyak. Namun rata-rata mereka itu rewat jalan dan ada sebagian yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Dan saat ini jenazah, satu jenazah korban keselakaan masih ada di rumah sakit Baksi Asi Berbes, di tempat saya melaporkan saat ini akhir. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Arimawan atas informasinya dari kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan di Tol Berbes. Terima kasih. Terima kasih.